Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam, keduaatan rakyat Salam Presiden Jokowi Dodo menghimbau halal dihalal lebaran Dilakukan tanpa makan dan minum Tapi satu sisi juga kita membaca, melihat, mendengar, menonton Ada berita tentang Presiden Jokowi Dodo menerima Prabowo Jokowi sebut saling memaafkan hadis itu sambil makan opor bersama Waduh, mau dong opornya Pasti kualitas nomor satu itu opornya Dan ada tempe bacemnya juga katanya Tentu kita tidak kaget ya sahabat semua Karena kan apa yang disampaikan oleh Presiden sering berkebalikan Ya itu kan sudah jadi pola Kalau buat sahabat semua yang kemarin halal dihalal Tidak sambil makan dan minum Artinya Anda tidak mengikuti instruksi Pak Jokowi Kan instruksi Pak Jokowi harus dilakukan sebaliknya Dan itu dibuktikan sendiri oleh Pak Jokowi Dihimbau untuk tidak sambil makan, sambil belionya makan-makan Tapi yang menarik perhatian saya Dalam konteks itu juga Pak Jokowi menerima menhan Prabowo Itu kan tidak di Jakarta Itu di Istana Presiden Yogyakarta Ini sinyal lagi Kalau kita bicara 2024 tentu kuat Bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo hari ini Dia sudah mulai bermanuver Kita ingat kemarin Prabowo bilang bahwa untuk mendengarkan isi hati rakyat Dekati para ulama Setelah bertemu Pak Jokowi Atau bahkan sebelumnya saya lupa Yang dilakukan oleh Prabowo di Jogja adalah mendatangi ulama-ulama Termasuk ulama yang jadi watim presnya Pak Jokowi Habib Lutfi Yang kita belum pernah dengar statement kesiapan Prabowo untuk jadi presiden Secara faktual Dia sudah mempersiapkan Itu cerita lain saja dari kisah kontradiksinya Karena terkait Prabowo Dia pernah bikin tulisan yang luar biasa tebalnya Saat kampanye Prabowo-Sani Tempohari Judulnya Paradox Indonesia Nah inilah Cerita-cerita yang tadi kita diskusikan Tentang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Faktanya berkebalikan segala macam Nah itulah Itu judul bukunya Paradox Indonesia Di antara sekian yang lainnya ya Ketika misalkan Lautan kita banyak Garam kita ngimpor Minyak kelapa sawit terbesar di dunia Harga dikendalikan luar Dan seterusnya Ini termasuk juga ketika Mandalika Dibilang sukses gitu kan ya kan Ini ada berita juga ini kan Jadi Mandalika Racing Team Indonesia Ditagih tunggakan utang Wah tuh Bahkan berita ini Menuliskan Presiden Jokowi Dan sejumlah nama besar ke Senggol Waduh Jadi ini ada kabar miring Tersiar Mandalika Racing Team Indonesia Ya disebutkan MRTI Masih memiliki tunggakan Tunggakan utang Sejak musim balap Tahun lalu Di berita tersebut Jadi bekas tim Dimas Eki Yang kemarin berlagak Di musim balap 2001 ini Menagih utang Kepada MRTI Jadi Tidak ada respon dari tim Mandalika Racing Team Indonesia Bagaimana dengan Dimas Pembalap Indonesia Dengan Indonesia Sponsor Pertamina Wah tulis Style of Bike ini Aduh sayang sekali ya Saya kira Pasca Mandalika itu Kita mendapatkan berita-berita Yang Gak enak didengar Bukan prestasi balap Malah Pawang hujan Saya kira sudah selesai itu Ternyata masih ada juga Rentetan Peristiwa negatifnya Ada Ada utang yang belum dibayar Itu kan hajatnya Pemerintah pusat gitu Mudah-mudahan ini tidak terulang Di Formula E Jakarta Mudah-mudahan Pak Anies bisa Mengantisipasi semuanya Mengevaluasi dari kegiatan MotoGP kemarin Sehingga Kegiatan nanti di bulan Juni Itu bisa berjalan lancar Meskipun Kita tidak akan datang ke lokasi ya Kita duitnya sayang Kalau tidak Kurang mahal ya Nah ini masih Ada hubungannya dengan 2024 ya Kalau tadi cerita tentang Bagaimana Prabowo diterima Oleh Presiden Joko Widodo Ada sinyal yang kuat Mempersiapkan menuju 2024 Ini ada berita juga ini Taya kait dengan 2024 kan Jadi Caimin ini Usul calon tunggal Waduh Jadi Caimin Mengusulkan calon tunggal Presiden Untuk mencegah Konflik horizontal Di 2024 Apakah bisa menjadi jaminan Kan begitu Kalau calon tunggal Ya Caimin ini Terlalu muncul dengan Kebar-kebar yang nyelet nih Ya kita juga Tidak habis pikir ya Kenapa Selalu Narasi yang dimunculkannya itu Narasi yang membuat Sumber kegaduhan Di masyarakat Dan kita tahu Kemarin Dialah yang mengusung Penundaan pemilu Dan Ketika Rame-rame Mahasiswa sampai turun Demo kejalanan Untuk menolak itu Sampai luka-luka Ada yang ditangkap Dan segala macam Kok dia seperti yang tertawa puas Ini kan Saya kira berbahaya Dia bukan bilang Loh ini kan negara demokrasi Mas usul saja tidak boleh Dia tidak paham Konstitusi yang ada Itu harus ditaati Pasti beda reaksinya Kalau ada yang Ya udah kalau gitu Kita usul aja Hilafah Kan ini juga cuman usul Kan repot Jadinya gak selesai negara ini Apa karena ini Termasuk strategi Yang dibuat oleh timnya Udah muncul aja dengan Statement yang kontroversial Sehingga Orang Apa publik menjadi tahu Caimin Caimin Itu prinsip dasar Karena itu pun yang kita gunakan Dalam membuat judul video Di channel kita kan Salah satunya tadi Mengandung kontroversi Kontropersepsi Kan itu dari seterusnya lah Jadi itu Memang sangat mungkin Dilakukan oleh seorang Caimin Untuk menarik perhatian Kan kita juga tahu Di Bandung saja Sepanduk Caimin Sudah dimana-mana Bukan cuman Sepanduk Mobil-mobil juga Stikernya udah Caimin Tapi sayangnya PKB hari ini Tidak harmonis Dengan NU Bahkan kan Cenderung Merendahkan Peran Gus Yahya Kalau gak salah Ada kurang lebih Statementnya Gus Yahya Tidak Tidak Ada pengaruh besar Buat PKB Padahal PKB itu Dilahirkan dari Rahim Nahdlatul Ulama Saya sih khawatir Ini PKB Akan semakin Kerdil Karena Manajemen konflik Yang tidak tertangani Dengan baik Oleh seorang Gus Semua Aimin Alhamdulillah Saat ini Banyak sekali Sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via WhatsApp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan Tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini Sangat membantu Keberlangsungan Channel ini Karena Kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu Istiqomah Untuk mampu Terus menyuarakan Dan mengemakan Suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa Mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!